Halo, hari ini kita akan dengarkan Sermon Tuhan, Senin 15 September 2021. Yang tertulis dari buku Yohanes pasal 3 ayat 20, demikian Sermon Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak enak. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia yang memiliki kebebasan, kita dapat memilih hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Kita memilihnya sendiri. Kegelapan bukan hanya saja personifikasi suatu pribadi atau yang dikatakan dengan kuasa atau iblis. Kegelapan menurut Alkitab adalah apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan sesuka hatinya. Atau bahkan juga apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Kegelapan itu sangat kontra dengan namanya terang. Tetapi di zaman saat sekarang ini, manusia sangat dekat dan sangat terlalu dekat dengan namanya kegelapan. Bagi orang yang ingin mengambil jalan pintas atau jalan pintang, tentu dia akan lebih memilih di dalam hidup kegelapan. Kita tahu Alkitab mengatakan ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari kegelapan menuju terang. Tetapi Allah Maha Kasih menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa ada di taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi alhasilnya kita boleh melihat Hawa memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dan itulah yang kita lakukan. Kegelapan juga suatu tempat di mana seseorang yang menjalani kehidupannya dalam kegelapan, dia langsung mempraktekannya. Di dalam pekerjaannya, kegelapan itu dilakukannya dengan sadar pikirannya sendiri. Itu juga disebut dengan menuju suatu tempat. Dan Alkitab menggambarkan hal itu dalam Matius pasal 8, ayat 12 dikatakan, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicapakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Pilihan untuk memilih terang dan gelap ada selama kita hidup di dunia ini. Karena itu, mari kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Sehingga mereka mengenal terang itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.